Intro Saya akan lanjutkan apa yang kita belajar 2 minggu lalu Kita akan merenungkan sudara mengapa sih Tuhan kok menempatkan manusia kok di Taman Eden Mengapa tempat ini dipilih Tuhan Dan apa sih tugas utama atau manfaat yang paling utama Tuhan menaruh manusia di Taman Eden Karena disebut Taman Eden itu disebut Taman Tuhan Dari kita lihat sebutan Taman Tuhan kita tahu Bahwa itu tempat yang terbaik dari semua tempat Jadi sudara bisa lihat ya bahwa Tuhan itu begitu perhatian kepada manusia Dan tanda akhir jaman tentang manusia yang paling berat Adalah manusia mencintai diri sendiri Kita gak berduli orang lain yang susah Padahal manusia itu diciptakan seperti gambarnya Makanya kalau Tuhan melihat Ada manusia yang memperhatikan manusia yang lain Itu sangat menyenangkan hati Tuhan Tapi dimulai dari sini Basicnya dari sini Mengapa Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden Taman yang limpah dengan buah-buahan Dengan segala yang ada Bahkan di Taman ini sudara Di sekitar Taman ini Ada empat sungai Yang mengairi Jadi bisa dibayangkan betapa suburnya tempat ini Sudara yang ada di pikiran Tuhan Selalu ingin berikan yang terbaik buat ciptaannya Selalu ingin memikirkan yang terbaik buat ciptaannya Yang sepakat Yang sepakat Yang sepakat Yang percaya Next Lanjut Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam Taman ini Boleh kamu makan buahnya dengan bebas Sudara bayangin Yang melimpah Semuanya melimpah Tuhan berkata Makan dengan bebas Tapi Nah Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau Apa Bapak Ibu Mati Jadi Tuhan itu tahu Apa yang terbaik Dan Tuhan juga ingatkan apa yang bahaya Kalau mati Artinya matinya bukan just money Mati Hubungan manusia Dengan penciptanya Dan Tuhan berkata Jangan sampai ya Hubunganku dengan engkau mati Ada banyak orang yang tidak bisa merasakan Kehadiran Tuhan Puji-pujian sudah tidak bisa merasakan Hadiran Tuhan Baca Alkitab sudah tidak merasakan Tuhan berbicara Dengar firman Sudah tidak pernah merasakan sesuatu yang menyentuh Ini bahaya Bapak Ibu Adam yang pertama mati Dan dari sini timbul segala macam dosa Maka Adam yang kedua Yaitu Tuhan Yesus Datang untuk menyelamatkan Sudah perhatikan ini yang paling ditakuti Tuhan Jangan ya Yang lain boleh Boleh Tapi jangan sampai engkau mati Dari sini Sudah bisa menyimpulkan apa Ternyata Taman Eden diberikan Tuhan Supaya Tuhan itu bisa Bercengkerama Tuhan bisa ngobrol Tuhan bisa Menikmati Ciptaannya Yang diciptakan seperti gambarnya Bapak Putra Roh Kudus Manusia Tubuh Jiwa Roh Itu tiga Yang diciptakan persis seperti gambar Tuhan Makanya Tuhan gak ingin Sudah dia ciptakan gunung Dia ciptakan laut Dia gak ingin dimana-mana Bahkan pada waktu Daud mau buat baik Allah pun Tuhan ngomong Eh tempatku sebetulnya bukan itu Tempatku Diam di dalam manusia Makanya Al-Qita berkata Baik Allah adalah Baik Allah adalah Tubuh kita Maka dari itu sudara Kalau kita jauh sama Tuhan Ada sesuatu yang kosong Sudara kasih duit Kasih apa Gak bisa memuaskan Tapi gitu sudara deket Meleket sama Tuhan Sudah kan rasakan Tuhan itu baik ya Masalah ada Tapi sudah tetap merasakan Tuhan kau baik Aku tahu masalah ini membawa Aku lebih dekat kepada Jadi dari sini kita melihat sudara Sebetulnya semua pohon Semua tanaman Ini bonus Bapak Ibu Yang utama adalah hubungan pribadi Taman Eden Dibuat Tuhan Supaya Tuhan bisa Ngobrol Dan Tuhan tahu manusia butuh tempat yang enak Nih kita kasih Kamu butuh apa Nih Kita beri Semuanya dikasih Ayo ngobrol dengan aku Manusia mulai tanya Tuhan apa sih yang kau suka Itu diharapkan Tuhan Tuhan tahu apa yang disukakan manusia Tapi sayang Bapak Ibu Manusia lebih tertarik Kepada bonus Manusia lebih tertarik Padahal sudah semua Semuanya boleh Tetap yang satu ini Tidak boleh Akhirnya dimakan Makanya Sudara Saya katakan hari-hari ini Orang mengejar berkat Tapi orang tidak mengejar Pemberi berkat Orang mengejar janji Berdoa Meminta bagaimana janji itu digenapi Tapi Sudara gak pernah ngikut Gak pernah mengerti perasaan Tuhan Selalu kita Aku kan jadi gak enak nih Kalau aku gak ada Kalau mau ditolong Aku jadi gak enak Selalu yang dipikirkan Apa perasaan kita Bukan Perasaan Tuhan gimana ya Kalau aku jengkel sama orang itu Orang itu ngomong Aku jawab Aku membalas Perasaan Tuhan gimana ya Kalau aku ngomong kasar Kalau aku gosip Perasaan Tuhan gimana ya Kalau aku marah Aku ngomel Perasaan Tuhan gimana ya Gak dipikir Kalau aku berbuat dosa Perasaan Tuhan gimana ya Gak dipikir Mohonnya aku puas Ini sudah mulai Oh apel Jeruk semua Aku mau satu ini Tak makan juga Tuhan bilang Jangan ya Nanti hubunganku dengan engkau Mati Rohnya mati Manusia Gak bisa merasakan Kebaikan Tuhan Ini hakikat Hakikat dari Taman Eden Sudara Next Taman Eden Garden of Eden Nanti sudah baca di rumah Artinya juga bagus Fruitful Well water Karena apa Karena di Lingkupi dengan Empat sungai Yang semuanya Artinya bagus Dan ini air Air yang ada di Empat Empat sungai ini Ada di Taman Eden Jadi betul-betul Taman Eden Tidak pernah kering Tanam Apa saja Tumbuh Itu Tuhan Berikan ini loh Manusia Aku berikan Makanya prinsip ini Sudara Tuhan berkata apa Matius 633 Cari dulu Apa Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Jangan kebenaran diri sendiri Maka semuanya Aku tambahkan Kepadamu Coba Bapak Ibu Lebih tertarik mana Fruitfulnya Atau Waternya Buah-buah yang lebat Atau sungainya Kebanyakan Kebanyakan kita Memikirkan Yang penting Buah Aku dapat buah Padahal Tuhan Sediakan ini loh Pison Gihon Tigris Efrat Aku berikan Buat kamu Sarana-sarananya Ya Menarik Bapak Ibu Ternyata Eden Means Delight Artinya Menyenangkan hati Eden Mean Extreme Satisfaction Kepuasan Kesenangan Yang Sangat Ekstrim Eden Artinya Great Happiness Kesenangan Yang Besar Apa Artinya Saudara Kenapa Alkitab kita Disebut Alkitab Perjanjian Perjanjian Tidak akan Memah Berjalan Kalau Dua pihak Tidak Melakukan Bagiannya Saudara Kira-kira Mana bagian Manusia Mana bagian Tuhan Manusia Gak Bisa Saudara Mendapatkan Extreme Satisfaction Extreme Satisfaction Satisfaction Itu apa Rohani Bertumbuh Keluarga Harmonis Jiwa Sukacita Tubuh Sehat Ekonomi Tidak Kekurangan Itu Extreme Satisfaction Dan Tuhan Tahu Manusia Butuh Itu Tetapi Yang harus Kita Lakukan Adalah Belajar Menyenangkan Hati Tuhan Yang Tuhan Suka Apa sih Tuhan Suka Kita pergi Ke jiwa-jiwa Tuhan Suka Kita Menolong Ciptaannya Yang lain Yang belum Kenal Tuhan Kita Ceritakan Kebaikan Tuhan Tapi Yang lebih Penting Dari Itu Adalah Bersekutu Dengan Tuhan Itu Namanya Melayani Tuhan Waktu Bapak Ibu Baca Alkitab Waktu Bapak Ibu Berdoa Saudara Sedang Melayani Tuhan Pada Waktu Kita Kedesa Desa Kita Sedang Melayani Pekerjaan Tuhan Dua-dua Penting Tapi Basicnya Adalah Apa Si Yang Menyenangkan Hati Tuhan Makanya Kalau Orang Baca Alkitab Tidak Suka Sudara Tidak Menyenangkan Hati Tuhan Kenapa Karena Alkitab Surat Cinta Tuhan Sayang Bapak Ibu Yang Hidup Zaman Sekarang Tidak Ngerti Saya Waktu Muda Waktu Saya Kenal Nama Bulinda Saya Kirim Surat Bapak Ibu Kalau Dia Balas Sudara Saya Tahu Isinya Sama Saya Bisa Baca Berkali Kali Betul Coba Sudara Kalau Dapat SMS Dari Orang Yang Perlu Atau Apa Kita Bisa Baca Berkali Kali Itu Pengertian Itu Saya Dapat Pada Waktu Saya Di Gereja Katolik Kemakmuran Jakarta Romonya Bilang Dari Timor Leste Alkitab Adalah Surat Cinta Tuhan Orang Kalau Dekat Sama Tuhan Pasti Rindu Baca Alkitab Itu Luar Biasa Padahal Orang-orang Katolik Tidak Pernah Baca Alkitab Tapi Bisa Ngomong Begitu Saya Pertama Kali Masuk Gereja Pertama Kali Dari Kecil Tidak Pernah Kaget Saya Pulang Saya Beli Alkitab Alkitab Tebel Saya Baca Sampai Hari Ini Sudah Tahun 79 Sampai Hari Ini Pagi Dan Malam Saya Tidak Pernah Berhenti Baca Alkitab Kenapa Karena Saya Mau Belajar Mendengarkan Apa Yang Tuhan Ngomong Pada Saya Baca Tapi Kalau Hubungannya Tidak Baik Dengan Tuhan Males Baca Alkitab Hubungan Tidak Baik Dengan Tuhan Males Deklarasi Hubungan Tidak Baik Dengan Tuhan Males Nyembah Padahal Tuhan Mau Berikan Extreme Satisfaction Tuhan Mau Berikan Great Happiness Tapi Ada Bagian Kita Kalau Bapak Ibu Dengerin Kotbahnya Pak Yusak Cipta Zaman Dulu Ditanyain Waktu Ada Mahasiswa Om Apa Yang Om Pengen Dalam Hidup Supaya Menjadi Pengijil Hebat Dia Berkata Tidak Apa Menyenangkan Hati Tuhan Kotbah Beliau Berbeda Dengan Banyak Orang Itu Zaman Persekutuan Semua Nubuat Yang Ini Ba'asaro Yang Ini Penglihatan Ini Tahun 80 Persekutan Seperti itu Tempat Beliau Enggak Kalau Saya Datang Baca Alkitab Kenali Tuhan Alami Baca Alkitab Doa Tanya Tuhan Jangan Pake Pikiran Tanya Tuhan Selalu Begitu Berbeda Dengan Yang Lain Tapi Ternyata Ini Basic Pertama Kali Tuhan Dengan Manusia Manusia Diajar Ayo Adam Kamu Belajar Nyenengin Atiku Ya Kamu Tahu Yang Aku Seneng Itu Ngobrol Sama Kamu Tapi Adam Tidak Melakukan Malah Berotak Tuhan Dia bilang Aku sudah Sediain Ya Ini Makanan Buah-buahan Komplet Aku Sediain Tapi Adam Melawan Next Ini yang saya Jelaskan Kemarin Sudara Pada Waktu Tuhan Mengambil Manusia Menempatkan Taman Eden Ternyata Mengusahakan Ini Arti Yang Sesungguhnya Adalah Worshipper Dalam Bahasa Ibraninya Namanya Aobat Kenapa Worshipper Tuhan Pengen Manusia Engkau Di taman Ini Nomor Satu Yang Bukan Yang Dipelihara Bukan Tamannya Yang Dipelihara Usahakan Supaya Kamu Tetap Bersekutu Dengan Aku Beribadah Kepadaku Makanya Bapak Ibu Saya Sakit Apapun Malam Dimanapun Pagi Dimanapun Saya Kadang-kadang Ke negara Lain Itu Apa Jetlag Banget Sudara Saya Tetap Bangun Jam Ramon Saya Baca Alkitab Malam Kalau Di Eropa Waduh Ini Sudah Ngantuk Sebelum Tidur Saya Baca Alkitab Itu Dari Tahun 79 Bapak Ibu Sampai Hari Ini Makanya Saya Beritahu Anak Anak Papa Tidur 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 Papa Sedih Kalau Anak Anak Tidur 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 Kalau Anak Anak Tuhan Baca Alkitab Asal Asalan Sudara Tidur 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 Oh Tapi Aku Pelayanan Aku Ke Desa Desa Yang Sudara Lakukan Bukan Karena Tuhan Mencintai Kita Aku Suka Pelayanan Jadi Bukan Tuhan Suka Aku Suka Tapi Kalau Sudah Punya Hubungan Baik Tuhan Berkata Nak Kasian Di Pulau Klaces Kasian Nak Di NTT Aku Lagi Didik Anak Anak Mereka Kristen Tapi Banyak Nyembah Arwah Arwah Aku Izinkan Ayo Kamu Datang Hibur Mereka Kuatkan Suruh Mereka Kembali Kepadaku Itu Pikiran Tuhan Kayak Gitu Sudara Makanya Orang Wah Saya Lagi Banyak Masalah Saya Lagi Banyak Kerjaan Wah Saya Lagi Mengumpul Duit Sudara Tidak Ngerti Hati Tuhan Kenapa Worshipper Sudara Ini Dari Awal Dari Adam Karena Iblis Sudah Dibuang Dari Sorga Siapa Iblis Iblis Penyembah Makanya Sudara Dunia Yang Tidak Mengenal Tuhan Musiknya Luar Biasa Karena Lucifer 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 Artinya Lucifer Itu bukan Setan Lucifer Itu Nama Sebutan Setan Tingkat Tinggi Gelarnya Lucifer Itu Ahli Musik Makanya Kalau Bapak Ibu Tahu Siapa Di Alkitab Yang Paling Disukai Tuhan Terutama Perjanjian Lama Daud Daud Itu All Out Dia Bangun Worshipper Worshipper Makanya Ada Ibadah Daud Daud Punya Tiga Triwira Itu Perang Tapi Itu Menyenangin Hati Tuhan Dia Bangun Tiga Yedutun Etan Heman Tiga Orang Ini Full Time Tidak Boleh Kerja Apa-apa Tiap Hari Hanya Nyembah Tuhan Namanya Etan Yedutun Heman Daud Punya Orkestra Yang Lengkap Sudah Mayat Tuhan Sampai Ngomong Aku Berkesan Banget Sama Daud Kenapa Sudah Karena Tuhan Lihat Iblis Sudah Hilang Sudah Dibuang Dari Sorga Karena Mereka Berontak Tuhan Lihat Adam Kok Sama Lagi Jangan Makan Makan Makanya Sudah Kalau kita Sudah Percaya Tuhan Kita Harus Ngerti Basic Ini Obat Artinya Aku Pengen Pelihara Ayo Kamu Usahakan Bukan Tamannya Tapi Usahakan Tempat Ini Taman Ini Menjadi Teman Bersekutu Taman Bersekutu Aku Dengan Engkau Makanya Setan Itu Berjuang Melalui Covid Bagaimana Supaya Kebaktian Hilang Karena Ada Ibadah Pribadi Ada Ibadah Bersama Setan Itu Jahat Makanya Saya Belang Bapak Ibu Kalau Engkau Tidak Belajar Mengutamakan Tuhan Kalau Engkau Tidak Belajar Menyenangkan Hati Tuhan Jangan Harap Surah Bisa Lihat Extreme Satisfaction Orang Kalau Tanya Pak Apa Rahasia Bapak Diberkati Saya Tidak Punya Rahasia Saya Hanya Rindu Menyenangkan Hati Tuhan Dari Awal Pelayanan Saya Kalau Pergi Kemana Mana Tidak Pernah Mikir Tempat Ini Kalau Kotbah Dapat Duit Banyak Tempatnya Duit Kecil Saya Tidak Pernah Mikir Bapak Ibu Awal Saya Penginjil Kalau Saya Pelayanan Ke Solo Saya Nunggu Saya Tidak Punya Duit Sudah Uang Saya Dari Tabungan Lama 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 Abis Jadi Tunggu Kalau Ada Truck Ke Solo Saya Ikut Nanti Seminggu Kira-kira Di Sana Truck Balik Lagi Bawa Babi Saya Ikut Sudara Aduh Itu Kalau Di Truck Saya Duduk Di Belakang Sumpir Sudara Itu Tidak Begitu Bau Tapi Pada Waktu Truck Berhenti Baunya Luar Biasa Makanya Saya Tidak Suka Bambut Babi Saroso Suka 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 Babi Saya Pelayanan Sampai Gitu Sudara Makanya Kalau Bapak Ibu Lihat Pelayanan Saya Kemana Pun Orang Banyak Orang Sedikit Saya Tidak Pena Beda Dan Sekarang Saya Terus Belajar Belajar Bahasa Supaya Ngerti Oh Ternyata Artinya Begini Kalau Sudara Tidak Mau Belajar Gak Bisa Artinya Sudara Yang sudah Kotbah Harus Belajar Ternyata Artinya Origin Root Root Worshipper Persekutuan Dengan Tuhan Makanya Saya Rindu Sudara Daud Mengerti Apa Yang Nyenangin Hati Tuhan Ini Melayani Tuhan Kita Kedesa Melayani Pekerjaan Tuhan Dua Dua Penting Tapi Basicnya Dari Sini Kalau Sudah Ke Desa Desa Tapi Baca Alkitab Gak Mau Itu Gak Nyenangin Hati Tuhan Pakai Pakaian Cuman Separuh Pakai Baju Gak Pakai Celana Pakai Celana Pakai Baju Next Next Sudara Sudara Ini Menarik Lalu Allah Memberkati Hari Ketujuh Itu Dan Menguduskannya Karena pada Hari Itulah Ia Berhenti Dari Segala Pekerjaan Penciptaan Yang Telah Dibuatnya Itu Sudara Memberkati Ini Menarik Sekali Dalam Bahasa Ibran Disebut Baurak Baurak Itu Artinya Tunil Bersimpu Atau Berlutut Aneh Tuhan Yang Hebat Memberkati Bukan Dengan Begini Berdiri Kan Tuhan Hebat Memberkati Tidak Cara Tuhan Memberkati Dengan Sikap Apa Bapak Ibu Berlutut Why Mengapa Ternyata Tuhan Sedang Memberi Contoh Kepada Cipta Cipta Rendahkan Dirimu Sembah Tuhan Rendahkan Dirimu Sebenarnya Orang Kalau Nyebat Tuhan Kalau Tuhan Rendah Rendah Hati Sulit Sebenarnya Kadang-kadang Kita Ngomong Apa Terus Kita Angkat Tangan Kalau Sudara Jaim Tidak Mau Angkat Tangan Apalagi Berlutut Tidak Mau Dianggap Apa Saya Saya Waktu Di Afrika Lihat Sembilan Ratus Pendoa Sudara Itu yang Bulinda Pernah Saya Kaget Mereka Ada Yang Tersungkur Nyebat Tersungkur Sudara Ada Yang Berlutut Artinya Apa Tubuh Kita Juga Nyebat Tuhan Bukan Cuman Roh Bukan Cuman Jiwa Tapi Seluruh Kekuatan Kita Mengasihi Tuhan Saya Bingung Kenapa Kok Tuhan Memberkatinya Dengan Berlutut Ternyata Ini Menyindir Ini Mengajak Ciptaannya Ayo Sembah Aku Bersekutu Dengan Aku Utamakan Ibadah Wislah Saudara Kalau sudah Nyenengin Hati Tuhan Tuhan Akan Memberikan Kesenangan Yang Jauh Lebih Besar Dari Yang Sudah Berikan Yang Percaya Katakan Ini Cari dulu Kerajaan Alana Cari Cari Dan Capakan Beneran Nanti Aku Akan Limpakan Semua Yang Aku Punya Adalah Engkau Punya Halo Yang Percaya Katakan Next Ini Menarik Ini menarik Bapak Ibu Tuhan Telah Memperkenalkan Jalan-jalannya Kepada Musa Perbuatannya Kepada Bangsa Israel Bangsa Israel Itu Paling seneng Wah Aku senengnya Ini Ini apa sih Roti Oh Ini Aku Mau Kumpul Yang penting Ada roti Ada roti Aku Yang penting Makan Yang penting Berkat Bangsa Israel Selalu Fokusnya Kepada Sesuatu Yang seperti Ini Tapi Musa Dia selalu Tanya Tuhan Jalan-Mu Apa sih Tuhan Aku harus Ngapain Tuhan berkata Ayo Datang ke Firaun Nanti Kalau Firaunnya Marah Jangan Takut Kamu Bawa Tongkat Aku Mau Tunjukkan Kuasaku Aku Mau Mempermainkan Firaun Dia Terus Tanya Jalan Tuhan Saudara Banyak Orang Tuhan Apa sih Yang Kau Suka Tuhan Apa sih Yang Kau Berkenan Kita Males Seperti Itu Padahal Itu Yang Diperlukan Tuhan Bagaimana Ini Tuhan Ini Covid Begini Gimana Tuhan 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 Jangan Takut Hai Hambaku Itu Adalah Begini Begini Bagian Terus Berdoa Jangan Khawatir Kutuk Jadi Berkat Ayo Datang Ke Desa Desa Selama Mereka Takut Mereka Butuh Aku Jadi Kita Bisa Menikmati Semua Keadangan Tadi bagi Bu Linda Jelasin Saudara Orang Senangnya Jadi Sudah Jadi Sudah Sudah Jadi Ini Bicara Apa Ini Konsumen Ini Produsen Ini Produsen Ini Konsumen Orang Senangnya Ikan Aku mau Dapatnya Ikan Ikan Tapi Tuhan Lebih senang Oh Gini loh Kamu Kalau mancing Disini Jangan Pakai Pancing Pakai Jala Oh Gitu Ya Tuhan Itu Ngomongnya Tuhan Pengen Sama Musa Tipe Tipe Tuhan Jangan Disini Ini Ombaknya Gede Nanti Di Tengah Saja Kamu Terbangkan Jala Oh Di Tempat Ini Caranya Begini Dan Kalau Sudara Ngerti Hati Tuhan Engkau Tidak Kan Pernah Kekurangan Yang Berjaya Katakan Dalam Si Konsumen Kau Tanya Tuhan Aku Si Bisnis Apa Kerja Aku Apa Caranya Gimana Tanya Jadi Jangan Aku Pengen Berkat Aku Pengen Berkat Tuhan Ngajar Dapat Berkatnya Begini Jalannya Jalannya Begini Tuhan Ngomong Sama Firaun Lepaskan Umatku Tiap Hari Hanya Kerja Kerja Gak Ada Tempat Ibadah Gak Waktu Firaun Oke Aku Sedihain Kamu Butuh Apa Kambing Domba Nih Tempatku Mesir Bagus Musa Belang Tuhan Maunya Tiga hari Perjalanan Jauhnya Menjauh Dari Dunia Jadi Sudara Terjadi Komunikasi Terjadi Hati Kehati Percayalah Rencana Tuhan Baik Buat Setiap Kita Sudara Mulai Nidukan Tuhan Apa Yang Kau Ingin Sudah Sudah Saya Lihat Semua Tanda Tanda Aduh Ngeri Kemungkinan Terjadi Bencana Yang Lebih Besar Di Mana Mana Tadi Pagi Digambarkan Ada Yang Tadi 21 Meter Sampai Ancur Kebawah Itu Ngeri Sudah Jadi Betul-betul Gak Ada Tempat Yang Aman Di Dunia Kita Tanya Kapan Tuhan Datang Gak Ada Yang Tahu Tadi Pagi Saya Kota Bisa Mendadak Ingat Ada Seorang Habat Tuhan Dari Amerika Saya Lupa Namanya Siapa Saya Juga Lupa Dia Kotbahnya Di Bandung Atau Di Ungaran Di Taman Doa Waktu Itu Saya Dengar Kotbah Itu Kotbahnya Menarik Dia Kena Berkata Kenapa Ada Tiga Penafsiran Tentang Kedatangan Tuhan Penafsiran Yang Pertama Tuhan Akan Datang Sebelum Masa Kesukaran Penafsir Kedua Tuhan Berkata Di Tengah Tengah Kesukaran Artinya Ada Kesukaran Yang Ringan Sebelum Kesukaran Yang Berat Tuhan Datang Mengangkat Anak Anaknya Dan Tafsiran Yang Ketiga Orang Kristen Mengalami Masa Kesukaran Ringan Masa Kesukaran Berat Baru Tuhan Datang Dan Dia bilang Mana yang Benar Ini Menarik Sudah Kalau Sudah Senang Alkitab Saya jelasin Dia ngomong begini Mengapa Tuhan Tidak Mengatakan Kapan Karena Ini Tergantung Dari Gereja Tergantung Dari Umatnya Umatnya Ngerti Yang Dikejar Berkat Terus Atau Jalan Jalan Tuhan Kalau Mereka Ngerti Oh Tuhan Aku Perlu Kaya Abraham Ampuni Doai Ampuni Bangsa Ini Ampuni Itu Mencari Jalannya Kalau Gereja Umat Tuhan Banyak Berdoa Mengisi Cawan Kita Dengan Cawan Kebaikan Menolong Banyak Orang Susah Doa Seperti Abraham Doa Syafaat Doa Perang Seperti Paulus Ada Yang Tanya Kalau Gitu Mungkinkah Disini Pendeta Tepernyata Enggak Loh Kenapa Karena Gereja Pada Umumnya Hanya Memikirkan Dirinya Bapak Ibu Banyak Orang Tanya Ini Kita Pembangunan Disini Gedung Sudah Berapa Tahun Tidak Dikerjakan Saya Alokasi Uangnya Untuk Kedesa Desa Saya Alokasi Duitnya Untuk Menolong Banyak Orang Miskin Kenapa Saudara Saya Mau beritahu Supaya Semua Ngerti Covid Ini Tidak Selamanya Kayak Gini Saudara Saya Tidak Mengharapkan Orang Takut Seperti Ini Terus Tapi Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Punya Banyak Kesempatan Halo Yang Mengerti Katakan Coba Kalau Gempa Biasa Dulu Di Jogja Saudara Itu Saya Lihat Dengan Mata Sendiri Yang Namanya Pakaian Beras Itu Ditumpuk Sampai Buat Mainan Sama Anak Anak Di Incek Saya Lihat Sedih Banget Karena Bantuan Dari Mana Orang Tidak Takut Tapi Coba Lihat Kudus Ngeri Sekali Sudah Ini Kita Doa Dan Kalau Kita Berdoa Kita Melakukan Kebaikan Cawan Kebenaran Kebaikan Hamba Tuhan Berkata Yang Paling Mungkin Adalah Tengah Tengah Kita Mengalami Masa Antikris Yang Ringan Sepertinya Sekarang Ini Sedang Kita Alami Sudara Tapi Kita Tidak Mengalami Antikris Yang Berat Sudah Antikris Yang Berat Sudah Lihat Situasi ISIS Saya Sampai Pernah Bayangin Kalau Misalnya Sudara Kita Di Pistol Ayo Kamu Sangkal Yesus Kalau Kamu Sangkal Aku Biarkan Kamu Hidup Tapi Kalau Kamu Tak Tembak Kita Sudara Saya Merenungkan Paling Dor Sudah Tapi Coba Kalau Kita Lihat Orang Yang Kita Kasih Kita Lihat Anak Kita Disiksa Ayo Kamu Nyakal Tuhan Kalau Enggak Siksa Waduh Itu Saya Enggak Bisa Bayangin Sudah Bisa Kerti Enggak Saya Jujur Berat Tuhan Aku Enggak Mampu Kalau Lihat Orang Yang Saya Kasih Disiksa Saya Enggak Mampu Tapi Buat Saya Pribadi Saya Sudah Pernah Alami Di Lantai Empat Mereka Belang Bunuh 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 Saya Sudah Lupa Sudah Saya Cari Besi Kok Saya Lupa Pendetan Mereka Bunuh Dulu Sampai Tuhan Bilang Kamu Baca Apa Tadi Pagi Berilaku Mereka Seperti Keledai Liar Waduh Saya Menangis Tuhan Ampuni Saya Saya Sangat Putus Asa Sangat Putus Asa Sudah Makanya Saya Bisa Bayangin Kalau Seandainya Pistol Saudara Tunjuk Ayo Ayo Sekali Yesus Kalau Tengbak Sudah Sudah Kan Tapi Coba Kalau Lihat Orang Yang Kita Cintai Disiksa Itu Saya Jujur Saya Gak Bakal Mampu Saya Belang Tuhan Sebelum Antikris Yang Berat Biar Kau Datang Dan Kita Diangkat Awan Awan Amin Bapak Ibu Itulah Makanya Kita Harus Belajar Menyenangkan Hati Tuhan Pak Yusak Berkali-kali Seminggu Dua kali Puasa Saya Berkali-kali Kenapa Puasa Aku Nyicil Tuhan Berkata Aku Suruh Nyicil Kita Sekarang Lagi Doa Puasa Rantai Kita Nyicil Dulu Saya Pernah Doa Puasa Seratus Hari Sendiri Itu Berat Luar Biasa Tau Anak Anak Pak Ini Liburan Pak Rundingan Ayo Ke Pengandaran Aduh Saya Nyetir Saya Puasa Sudara Panas Di Pengandaran Jam 6 Saya Baru Minum Baru Makan Dulu Saya Seorang Dini Tapi Sekarang Kita Lagi Doa Puasa Rantai Dan Hanya Tidak Makan Satu Kali Sudara Sudara Ayo Cawan Doa Cawan Pujian Cawan Baca Alkitab Cawan Kebaikan Cawan Kebenaran Penuhi Kita Minta Sebelum Antikris Yang Berat Kita Semua Diangkat Tiawan Awan Yang Percaya Katakan Jadi Waktu Pendeta Itu Berkata Wih Saya Kaget Tapi Kalau Gereja Tidak Berdoa Gereja Tidak Melakukan Apa-apa Ini Yang Berat Sudara Disini Tuhan Datang Kita Bayar Dengan Nyawa Kita Sendiri Saya Belang Tuhan Makanya Alkitab Ngomong Tidak Satupun Orang Benar Mampu Artinya Apa Harapan Tuhan Kita Ngalamilah Antikris Yang Kecil Sudara Tuhan Berkata Masa Keemasan Kita Tiga Tahun Masa Keemasan Kita Tidak Tahu Tiga Tahun Lagi Siapa Jadi Presiden Sudara Tahu Kilafa Dimana Isis Dimana Pada Waktu Saya Ketemu Menteri Pertanakan Belgia Menteri Dia Belang Sama Saya Saya Heran Lihat Negaramu Kenapa Negaramu Mayoritas Tapi Kok Isis Tidak Menguasai Di Negaramu Saya Belang Karena Tuhan Dan Karena Kita Lakukan Bagiannya Amin Bapak Ibu Saya Ingat Sekali Batra Itu Dibuat Sebetulnya Tujuan Utama Itu Bukan Nyenengin Pendeta Nyenengin Abad Tuhan Bukan Store Apa Yang Kita Kerjakan Tidak Tapi Melakukan Bagiannya Kalau Kong Yusak Selalu Sudara Diam Tidak Banyak Bicara Tapi Banyak Berbuat Saya Harap Malam Ini Sudah Nangkep Nikmati Taman Eden Kita Masing-masing Yang Percaya Katakan Sudah Sudah Kehilangan Malam Ini Minta Taman Eden Buat Hidup Kita Keluarga Kita Masing-masing Kita Bisa Bersekutu Dengan Tuhan Menikmati Kebaikan Tuhan Mari Kita Mengit Berdiri Terima